Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi teman teman di channelnya Bapak Idris Oke hari ini hari Sabtu ya 28 Oktober 2023 Alhamdulillah satu persatu Teman teman yang lain Sudah kembali lagi ke Bondowoso Tadi pagi Bebe sama Salman sudah Sampai sini teman teman alhamdulillah Ini tinggal nunggu Bang Isa Tadi aku pantau dia lagi live Di salah satu aplikasi ya Itu baru sampai di Sidoarjo Oke Nanti kita jemput ya teman teman ya Aku mohon maaf sebelumnya Kemarin gak ada video Memang badan aku kurang fit Jadi aku istirahat total Mohon doanya teman teman agar Aku gak Drop ya teman teman ya Terima kasih ya Buat teman teman yang baru melihat aku Baru Kenal sama channel aku Please supportnya dengan cara subscribe Like share video ini Sebanyak banyak mungkin Ke sosial media kalian Agar akunya tambah Lebih semangat Oke hari ini aku akan Mengupdate kan Aja ya teman teman ya Aku gak Bisa Belum bisa bantu-bantu Pak Demiksu Oke teman teman Apa saja yang sudah Dikerjakan Pak Demiksu Dan apa saja yang sudah Dibuat Di rumahnya di Indra Kita lihat sama-sama nanti ya Let's go Oke teman teman Aku sudah kembali berada Di kediamannya di Indra Bisa kalian lihat Untuk atapnya Bagian kamar mandi Sudah dicopot ya Sepertinya nanti akan Dibuat menjadi rata Atapnya mungkin satu Atap sama Atap rumahnya teman teman Oke Kita nantikan aja Apa yang akan dibuat Sama Pak Demiksu Untuk bagian kamar mandinya ya Oke langsung kita ke dalam Bagian rumahnya Di Indra Oke ini sudah dibuat ya Ini buat pintu belakangnya Teman teman ya Nah ini urugan juga sudah Sampai di bagian sini Oke kita lanjut ke dalam Bismillahirrahmanirrahim Oke Nah Ini Pak Demiksu sedang Penambahan herbal Untuk bagian kamarnya nih Sudah Sampai tahap setinggi ini ya Teman temannya Alhamdulillah ya Semua Kegiatan kita Pembuatan rumah untuk Di Indra nya berjalan lancar Alhamdulillah udah sampai sejauh ini Deh Sehat deh Sudah ngopi belum? Lupa Alhamdulillah Udah sampai atas ya deh ya Luar biasa Seminggu pas ya deh ya Seminggu pas sama hari ini Sudah sampai Atas Alhamdulillah Atapnya gimana deh nanti deh Udah ada kabar deh Pake apa deh Kurang tau Tapi keinginan Pak deh Bagusnya pake apa deh Kalau keinginan saya Tepatnya pake kayu Pake kayu ya Kalau keinginan saya Keinginan saya juga itu deh Keinginan saya juga Pake kayu aja deh ya Biar Bagus juga cepet ya deh ya Oke Nanti atapnya akan Menggunakan kayu guys Oke Seperti rumah-rumah Pada umumnya ya Tradisional ya deh Menggunakan kayu Lebih kuat Wow Oke teman-teman Bisa kalian lihat ya Bagian urugannya Sudah sampai Belakang rumah Teman-teman ya Masya Allah Ini kita coba lihat Ke kamar satunya lagi Yang dimana kan kemarin Aku baru sampai sini Dan sampai ruang tamu ya Sekarang udah bisa kalian lihat Full semua urugan Dan alhamdulillah Ini kamar pun sedang proses ya Teman-teman ya Kita urug juga Oke Nah ini ada Mas Oik Nih mas Oik Lagi buat apa mas Oik Itu Bagi besi Buat Pintu Oh buat 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 ya Sama kayak yang ini Apa enggak Enggak beda ya Atasnya doang Bagian atasnya doang ya Oke Untuk bagian atasnya aja sih guys Oke Mas Oik Semangat Nah teman-teman Ini proses ya Pemasangan Besi Untuk Gawangan pintunya ya Teman-teman ya Dilakukan oleh Mas Oik Dan Pak Demiksu Sedang mengukur dulu Teman-teman Benangnya sedang dililikan dulu Oke Pokoknya doakan selalu Apapun yang dikerjakan Mas Oik Dan Pak Demiksunya Berjalan dengan lancar ya guys Nanti kita Lihat hasilnya Sama-sama 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 ini buat atasannya guys direkatkan dulu ya biar tidak lari-lari bisinya kita tolong ambil gigit nih tingginya berapa deh oh 2 meter siap tingginya 2 seperti kayak gawang ya betul tingginya 2 meter 20 cm alhamdulillah teman-teman gawangan sama roosternya sudah datang nih walaikumsalam ini gawangan gawangan jendela ini jendela ya mas iya jendela ya oke siap gawangan jendela guys oke siap alhamdulillah ya untuk rooster sama gawangan jendelanya sudah datang dan ini untuk gawangan pintu ya teman-teman ya bisa kalian lihat ya semua sudah lengkap ya mas ya ya lobsternya masih susah untuk roosternya masih 2 lagi ya nah ini 4 total rooster ada 6 ya teman-teman ya oke oke teman-teman update aku aku kesatuin ya sama proses penjemputan GrahaTV ya karena memang GrahaTV sudah akan tiba di Wondowoso ini sekarang sedang otw ya tadi aku terakhir mantau dia live ada di Sidoarjo mungkin kurang lebih sejam setengah atau dua jam lagi sampai di Jember jadi aku mau berangkat dari sini karena proses perjalanan dari sini ke Jember itu lumayan jauh juga ya teman-teman jadi kita barengin aja dia berjalan kita berjalan nanti ketemu di Jember oke kita langsung let's go ke Jember oke teman-teman ini kita mau jemput mas Graha ya ini kita mau isi dulu bensinnya karena memang sudah 2 bar ya kita isi lanjut ke Jember ini udah masuk perbatasan sih oke teman-teman kita sudah sampai stasiun Jember kita cari mas Gerahnya langsung ya ke dalam ruang tunggu kita langsung aja let's go apakah sudah sampai atau kereta berikutnya soalnya ramai juga nih orang-orang nih kayaknya si piling aku kereta berikutnya bukan kereta ini ya gak terlihat ya tidak terpantau berarti tidak ada ya kita tunggu kereta selanjutnya teman-teman oke teman-teman berarti memang fix belum ada soalnya udah aku cari gak ketemu ya ini pintu kedatangan ya oke kita tunggu aja sampai datang kita ngopi dulu ya belum sempet ngopi ini guys oke teman-teman ini kita diundang kembali ke rumah Pak Partu alhamdulillah maaf tadi gak bisa di videoin karena lagi fokus ngobrol sama ngopi-ngopi ya ini kita mau pamitan sama Pak Partu dan Ibu Partu nih guys Pak Partu makasih ya Ibu makasih sehat selalu berkah selalu lancar urusan dan rezekinya berlimpah amin 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 kita pamit ya Pak Ibu kita pamit guys ini Pak bangerahnya juga udah sama kita guys kita packing langsung ke pelalangan oke guys kita langsung otw ke pelalangan nah nih supirnya nih supir kedua cadangan ready Pak Pir ready dong ojo alasan lagi ya tadi perjanjian kan aku sih yang bawa ke Jember koknya sih yang pulangnya langsung kita otw perjalanan jauh guys dari Semarang sampai Bondowoso ini kayaknya lelah butuh yang seger-seger ya Master ya tanas nih matap terus minumnya apa? hidro? biar gak dehidrasi biar gak dehidrasi makanya si Tato oke temen-temen kita lagi mampir dulu kecapean ini Master sampai tadi tidur di mobil bentar ya di hidro si dompetnya oke ini udah kita udah deket sih kita udah di Wonosari tinggal naik ke atas ya oke ini dia guys penyambutan Mas Isa datang ke Bondowoso nih muset Masya Allah ramai sekali warga Bondowosonya entusias banget toh penyambutan Mas Isa toh hahaha 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 ini penyambutan Mas Isa guys Mas Isa tiba di Bondowoso disambutnya ramai sekali woy.. dadadadadada dadadada enak salangan kirim menyambut kita itu iya menyambut Mas Isa guys Mas Isa adalah cantik-cantik guys adik-adiknya gokil lu gokil luar biasa lu Mas Isa ternyata sebelum datang aja udah di sabut ya mungkin tahunnya kan ini aku akan bilang nantinya waktu orang alfabat bilang ini dari mana mbak aku mantan walaikota semangat banyak terus cepet tapi dia lalu montak kan menar kecewa intermezzo aduh ya Allah saat selalu nyambutan mas Geraha TV di Bondowoso ini disambut dengan meriahnya sama warga sini mas isa iya sangat antusias banget ternyata warga Bondowoso ini penyambutan sampean aku sangat berterima kasih oleh warga Bondowoso sangat antusias dengan kecantanganku disini thank you buat kalian semua pokoknya nanti ada yang bisa aku ngungkapkan dengan kata-kata soalnya abis ini sampe itu diangkat abis diangkat seburin sekali alhamdulillah teman-teman akhirnya mas isa ataupun Geraha TV tiba di Bondowoso di BC iya teman kita juga Mi tekan oke biarkan mas isa istirahat silahkan monggo istirahat BC nya sini ini Umi iya monggo monggo oke teman-teman kita sudah sampai BC kembali mungkin cukup sekian aja video aku ya teman-teman ya biarkan mas isa nya istirahat dulu biar selonjoran mungkin kan begel ngantuk juga bercampur aduk udah jadi satu terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir mohon maaf kalau ada salah-salah kata salah-salah perbuatan di video aku kali ini terus support aku dengan cara subscribe, like, share video aku sebanyak-banyak mungkin ke sosial media kalian agar akunya tambah lebih semangat teman-teman terima kasih buat semua para donatur yang telah menyedekahkan rezekinya untuk di indrenya semoga Allah balas semua kebaikan kalian berlipat-lipat ganda oke sampai ketemu lagi di video aku ya teman-teman ya akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati